Pemirsa, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Jambi, Kemas Farid Alfareli, Kamis 9 November 2023, menyerahkan bantuan usulan masyarakat di Kelurahan Tanjung Pasir. Simak informasinya berikut ini. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Jambi, Kemas Farid Alfareli, menyerahkan bantuan kepada masyarakat yang berada di Kelurahan Tanjung Pasir. Bantuan tersebut diserahkan oleh Farid kepada UP2K yang terdiri dari tiga kelompok di Kelurahan Tanjung Pasir. Anggota praksi Partai Golkar DPRD Kota Jambi tersebut menyampaikan bahwa bantuan tersebut merupakan usulan masyarakat dapilnya, yakni di Kelurahan Tanjung Pasir di tahun 2022 yang lalu. Dirinya berharap, masyarakat di Kelurahan Tanjung Pasir ini ke depannya bisa lebih semangat dan lebih kompak lagi dalam berinovasi. Kemudian saya hadir tugas yang ini di Kelurahan Tanjung Pasir. Ada kelompok UP2K di bawah Kelurahan Tanjung Pasir yang terdiri dari tiga kelompok, yaitu ada kelompok terkait dengan kegiatan peningkatan sulam jenang emas, kemudian makanan siap saji, dan satu adalah kegiatan yang peningkatan untuk penggaji rumput. Banyak bantuan juga yang kami berikan melalui program POKI kami, aspirasi dewan, yaitu kompor, oven, dan lain-lain. Yang kami harapkan ini hanya sebagai pemicu saja, pemancing saja, agar ibu-ibu yang melakukan usaha ini lebih semangat, dan ke depannya kita dorong bagaimana bisa Kelurahan Tanjung Pasir, ibu-ibunya, bisa menerima pendapatan yang lebih untuk keluarganya. Dan yang pastinya kegiatan seperti ini adalah ke depannya kami harapkan orang-orang yang datang ke Jambi itu tidak susah-susah lagi. Misalnya mau cari kelompok, datang ke Tanjung Pasir, beli kelompoknya di seberang. Kemudian konsulaman benang emas, bisa datang ke sini, dan batik, dan lain-lain. Seperti itulah salah satu program yang kami ganti selama kami menjadi amat DPR. Terima kasih telah menonton!